Halo Mitra Keling di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, di Dr. Talk Health and Solution kali ini, kita akan banyak bicara tentang sesuatu yang besar, gemuk, bulat, atau mungkin Anda pernah mendengar satu istilah tentang kalau nggak buncit, nggak makmur. Kalau nggak buncit, nggak sukses. Kali ini kita akan bicara soal obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh yang menyebabkan orang menjadi meningkat berat badannya. Rata-rata orang yang obesitas itu mempunyai indeks masa tubuh atau body mass index lebih dari 25. Nah, pada saat terjadi proses obesitas ini atau terjadi suatu kondisi obesitas ini, maka tubuh akan menumpuk lemak banyak di bawah kulit ataupun yang ada di daerah-daerah sekitar organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi lemak pun bisa terdeposit di daerah hati, lalu kemudian di daerah-daerah pencernaan yang lainnya. Dan ini merupakan satu kondisi yang cukup berbahaya. Menurut data WHO di tahun 2016, ada sebanyak 650 juta orang dewasa di seluruh dunia mengalami obesitas. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah 340 juta anak-anak remaja di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, itu mengalami obesitas juga. Dan ini sebenarnya kondisi yang sangat berbahaya untuk kesehatan mereka di kemudian hari nantinya. Kondisi obesitas seperti ini sebenarnya bisa menimbulkan resiko penyakit yang berbahaya, seperti serangan jantung yang merupakan kita kenal sebagai penyakit mematikan nomor satu di dunia. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan pada tulang dan sendinya, lalu juga bisa menyebabkan penurunan sistem daya tahan tubuh, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi, obesitas bisa dibilang juga merupakan pintu awal penyakit untuk bisa berkembang di dalam tubuh kita. Jadi, harus hati-hati dengan obesitas. Apa sih penyebab utama obesitas? Penyebab utama obesitas adalah terlalu banyak kalori yang dikonsumsi dibandingkan yang dikeluarkan oleh tubuh, sehingga kalori ini akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Selama ini, selama puluhan tahun belakangan, orang banyak menyangka obesitas itu berkaitan dengan makanan yang tinggi lemak, makanan yang enak-enak. Ya, makanan seperti santan, makanan yang kemudian banyak mengandung keju, susu, dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Kaitannya adalah dengan kalori yang berlebihan. Obesitas itu sendiri sangat dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Gaya hidup sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori, makanan-makanan yang sifatnya cepat saji atau siap saji, lalu kemudian secara genetik juga terpengaruh riwayat keluarga yang memang besar-besar, dan lain sebagainya. Kurang bergerak, malas bergerak, kurang berolahraga, lalu kemudian kurang tidur, stresor, kemudian banyak toksin yang masuk, polutan yang masuk, itu juga sebenarnya banyak mempengaruhi atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang bisa mengalami obesitas. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah obesitas ini seperti fenomena bola salju. Dimana pada saat masih kecil atau masih ringan, dia akan terus bergulir dan akan membentuk satu lingkaran setan yang akan membuat orang ini akan terus gemuk, terus bertambah besar. Jadi, orang yang sudah memang mempunyai berat badan berlebih akan membutuhkan kalori lebih banyak untuk menggerakkan tubuhnya, sehingga dia akan cenderung makan lebih banyak kalori. Nah, makan yang lebih banyak kalori itu kemudian akan disimpan juga dalam bentuk lemak, sehingga akan membuat orang ini lebih gemuk, lebih banyak makan, lebih gemuk, lebih banyak makan, sehingga akan terjadi fenomena bola salju. Dimana orang ini bisa mencapai berat badan yang cukup fantastis untuk bisa diturunkan agak berat tentunya. Oleh karena itu, pencegahan menjadi sangat penting untuk kita bisa mencegah terjadinya obesitas dalam tubuh kita. Jadi, jangan tunggu sampai kita terlalu besar untuk kita bisa cegah obesitas. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah merubah total mindset dan juga gaya hidup kita. Pola pikir, pola hidup, dan pola makan kita. Pola pikir kita harus kita ubah bahwa tidak semua gemuk itu baik. Yang gemuk-gemuk itu, yang besar-besar itu tidak semuanya mengemaskan, bahkan itu berbahaya. Jadi, tetap pertahankan mindset bahwa berat badan ideal itu adalah berat badan yang memang baik untuk kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah pola hidup. Pola tidurnya juga harus diperbaiki, tidur dengan cukup, karena kalau tidurnya kurang, pastinya hormonnya akan bermasalah dan akan membuat kegemukan juga. Lalu, kemudian, pola bergerat atau pola hidup yang lebih aktif, lebih sering olahraga, itu akan mengimbangi kalori yang masuk dan kalori yang keluar, sehingga tidak terlalu banyak kalori yang menumpuk di dalam tubuh kita dalam bentuk lemah. Lalu, kemudian, jauhi dari stressor, bisa memanage stress dengan baik, itu bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah masalah pola makan. Pola makan ini, yang harus kita perhatikan adalah kita harus melihat dan menghitung berapa kalori yang masuk, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kalau memang kita adalah seorang atlet yang memang membutuhkan banyak kalori untuk bergerak, mungkin kalori yang agak tinggi, tidak masalah kita konsumsi. Tetapi kalau kehidupan kita banyak, duduk di belakang meja, lalu kemudian bekerja kantoran, pergi ke kantor atau pergi beraktifitas pun banyak menggunakan kendaraan, tidak banyak berjalan kaki, maka kita harus mulai batasi asupan kalori yang masuk. Dan, hati-hati dengan resiko komplikasi dengan obesitas itu sendiri. Nah, resiko komplikasi yang paling berbahaya itu adalah penyakit jantung karena lemak darah yang sangat tinggi. Maka disarankan untuk mencari pengganti lemak yang sehat. Mencari lemak yang sehat itu adalah penting, karena selama ini kita selalu mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang banyak berasal dari makanan-makanan siap saji, mentega, makanan-makanan berminyak seperti goreng-gorengan, dan lain sebagainya. Maka itu penting sekali untuk mengimbangi dan mengurangi resiko penyakit jantung akibat dari obesitas itu kita butuh lemak sehat yang bisa kita konsumsi hari-hari. Ya, kalaupun memang tidak lebih tinggi, minimal imbanglah. Lemak baik atau lemak sehat itu merupakan asam lemak tak jenuh yang terdiri atas asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak tak jenuh tunggal ini biasanya didapatkan dari biji-bijian atau didapatkan dari buah-buahan lemaknya dan dia banyak mengandung asam lemak omega-9. Sedangkan satu lagi, asam lemak tak jenuh ganda biasanya berasal dari lemak-lemak dari hewani seperti lemak dari ikan-ikan yang berlemak banyak seperti sarden, makarel, salmon dan ini sangat baik untuk mengimbangi lemak tak jenuh yang ada di dalam tubuh kita. Untuk memenuhi kebutuhan kita akan lemak yang baik ini, maka PT Keling Indonesia menyediakan suplemen yang sudah siap untuk dikonsumsi berupa K-Omega Squah dan K-Desert Miracle Olive Oil. K-Omega Squah merupakan produk yang bahan utamanya adalah Omega 3 dari minyak ikan salmon Norwegia. Nah, Omega 3 ini merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang berfungsi untuk bisa menaikkan kadar HDL atau kolesterol baik di dalam tubuh kita supaya mencegah kita dari pembentukan plak yang ada di dalam pembuluh darah kita sehingga kita jauh dari resiko terkena penyakit jantung. Nah, banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi Omega 3 ini bisa menurun resiko untuk terkena serangan jantungnya termasuk pada orang-orang yang obesitas sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi. Lalu kedua adalah Squah Land. Squah Land pada K-Omega Squah ini kita dapatkan dari minyak ikan hiu, Aizame di mana Squah Land ini berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke arah atau ke tempat yang lebih baik. Nah, jadi perpaduan produk ini ini sangat bisa membantu untuk meningkatkan HDL dalam tubuh dan meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, sedangkan K-Desert Miracle Olive Oil adalah satu produk extra virgin olive oil atau minyak zaitun yang sangat murni yang berasal dari Maroko di mana minyak zaitun ini merupakan minyak zaitun dengan kualitas terbaik dibandingkan dengan minyak zaitun lainnya. Plus, didapatkan dari Maroko merupakan negara penghasil kualitas minyak zaitun yang paling oke di dunia. Nah, minyak zaitun sendiri mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yaitu omega-9 dan omega-6. Nah, omega-9 dan omega-6 ini juga berfungsi untuk meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL dalam tubuh. LDL merupakan kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita sehingga selain kita juga dilindungi pembuluh darahnya juga dikurangi resiko untuk terbentuknya plak di dalam pembuluh darah kita. Jadi, kombinasi antara produk K-omega-6 yang mengandung asam lemak tak jenuh ganah dan K-Desert Miracle yang mengandung asam lemak tak jenuh tunggal merupakan kombinasi yang baik untuk menyeimbangkan kadar lemak darah dalam tubuh kita sehingga kita terhindar dari penyakit serangan jantung. Nah, sekarang sudah tahu ya bahaya dari obesitas, bahaya dari kegemukan di mana itu bisa membuat kita terjangkit penyakit-penyakit yang berbahaya ya termasuk serangan jantung koroner, diabetes, dan lain sebagainya. Maka, mulai dari sekarang, atur pola hidup kita mulai lebih banyak berolahraga cukupkan tidur Anda lalu kemudian kelola stres Anda dengan baik dan yang terakhir adalah mengatur pola makan termasuk menyeimbangkan kadar lemak yang masuk di dalam tubuh kita jangan hanya lemak jenuh saja yang masuk makanan-makanan gorengan, santan, dan lain sebagainya lemak yang sifatnya tak jenuh juga harus segera diimbangi supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari mengkonsumsi K-Omega Squa dan juga K-Desert Miracle Olive Oil ini bisa membantu menyeimbangkan kadar lemak dalam tubuh kita sehingga walaupun kita obesitas walaupun kita tidak kudumukan dalam proses ini menurunkan berat badan terhindar dari resiko penyakit jantung dan lain sebagainya So, silahkan dikonsumsi Oke, semoga bisa bermanfaat dan kita terhindar dari obesitas dan segala resiko akibat dari obesitas itu sendiri Sampai ketemu di Dr. Talk Health & Solution episode berikutnya Dadah!